Sekali lagi saya ulangi, saya sudah kasih kesaksian orang kaya Nigeria namanya Femi O.T. Dola, terus janda sarpat yang memberikan makan kepada Nadi Elia, makanan terakhir, dan yang ketiga apa? Ya, pemberi kolekte terkecil tapi itu uang terakhir, itu janda miskin. Namun Yesus mengatakan, justru dialah yang paling banyak. Terus saya kasih peristiwa sekarang kebalikan daripada itu. Saudara bisa bayangkan, kisah ada di sini. Kebalikan dari kesaksian yang ini, saya kasih kesaksian berbeda sekali, bertolak belakang. Coba ingat-ingat dulu, Saudara Kristen sudah bertahun-tahun dari sekolah minggu sudah diajarkan ini. Karena luar biasa, kitab suci kita bisa kita mengerti. Kitab suci kita ini tidak usah dihafal. Yang penting saudara mengerti. Apa gunanya saudara hafal ini? Tapi saudara tidak mengerti. Saudara harus mengerti ini semuanya ini. Apa kebalikan daripada kisah yang tadi? Ini penutup. Coba. Tanda saudara Kristen dari kecil, orang tuamu, opongmu semua Kristen. Hanya Kristen KTP saja. Ini peristiwa ini saudara, kisah nyata semua ini. Saya mau kasih tahu? Ada kitab masing-masing? Oke, saya kasih kesempatan saudara buka kisah Rasul 5. Itu kisah para Rasul 5. Setelah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes baru kisah para Rasul. Nah, itu dari ayat 1. Di situ ada judulnya Ananias dan Sapira. Saudara tahu Ananias dan Sapira? Kisahnya begini. Dengarkan saya ini kesaksian kita yang terakhir. Ananias, seorang suami yang menjual tanahnya. Lantas, semua orang Yahudi, orang Israel waktu itu memberikan persepuluhan setiap apapun yang dia dapat. Ya, jual kambing kasih persepuluhan. Jual rumah kasih persepuluhan. Jual apapun. Hasil kebun, hasil ladang, hasil apapun tetap kasih persepuluhan. Itulah hukum Yahudi yang berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Terus, terjadilah Ananias menjual tanahnya. Diletakkanlah hasilnya penjualan itu sebagai saksi sama Petrus. Rasul Petrus. Petrus tahu. Ya, dia murid Yesus. Yang diletakkannya ini, hasil penjualan hanya sebagian. Dibohongi, Rasul. Terus, Petrus tahu. Ya, Petrus tahu. Apakah tanamu yang kau jual itu setelah kau jual bukan milikmu, itu tetap milikmu. Hasilnya tetap milikmu. Kenapa kau bohongi? Aku dengan memberikan sebagian daripada hasil jualanmu. Saudara tahu apa yang terjadi pada saat itu mati dia. Mati kontan. Baca di situ. Mati langsung. Berbohong sama Rasul. Nah, setelah itu istrinya pulang. Istrinya pulang. Safira. Ya, begitu pulang istrinya. Ditanya sama Petrus, Rasul. Betulkah penjualan tanah kalian itu hasilnya segini? Dia jawab, iya. Nah, datang Petrus. Baru saja suamimu dikuburkan. Dan tidak lama lagi engkau pun menyusul dia dikuburkan. Mati langsung. Baca silakan. Kalau saudara lupa atau enggak pernah baca kisahnya. Kisah para Rasul lima. Ingat itu, kawan. Ya, agar bertobat. Jangan saudara bernajar. Mendingan jangan bernajar kepada Tuhan. Jangan pernah saudara berjanji sama Tuhan. Kalau sama manusia, masih bisa kau hidup. Sama Tuhan engkau jangan bernajar. Lebih bagus jangan bernajar. Kalau najar itu harus dituruti. Apapun kejadiannya. Ya, mendingan jangan deh. Ya, itu saya ingatkan sebagai hamba Tuhan. Bagus saudara berbohong sama orang. Sering kita berbohong sama orang. Saya juga, zaman saya sebelum bertobat, sering juga saya berbohong. Hampir tak ada manusia yang tidak berbohong, saya kira. Tapi khususnya berbohong kepada Tuhan. Ya, itu namanya najar. Makanya najar harus ditepati. Siapa yang belum punya anak di sini? Tolong angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Termasuk yang dari Ambon, Manisi. Sering orang bernajar kalau anak pertama saya, saya bikin pendeta katanya. Apapun yang terjadi. Banyak najarnya yang tidak ditepati. Saudara tahu akhirnya anaknya itu jadi apa? Tak beres lah. Setelah bertobat, setelah bertobat, minta ampun. Anaknya bisa sukses. Kebalikan kesaksian banyak, saya tidak menghina orang Cina. Karena banyak di toko buku lihat kesaksian orang Cina. Ya, saya tidak menghina orang Cina. Kesaksian mereka itu. Mereka memberikan anak-anaknya sama dewa-dewa. Ya, untuk kaya. Nanti buka, bukan kata saya. Pulang dari sini beli kesaksian di toko buku. Dikasih kepada dewa-dewa, sehingga anaknya buru-buru. Ini mukanya ketekuk begini. Ini pernah hutbah saya kalau tidak salah ya. Pernah dengar hutbah saya. Ini mukanya kayak ketiban apa gitu. Lecet gitu. Begitu bapaknya mamaknya bertobat, bisa tengkoraknya ini balik. Seperti maaf, tengkoraknya anak muda yang ganteng ini. Lonjong. Tidak ketekuk begini. Ini kan lonjong. Itu bukan kata saya. Dan saya tidak menghina mereka. Mereka juga jujur. Masih banyak kami, khususnya orang Cina. Bukan karena tidak ada Cina. Ini Cina kan. Diakui kok. Tapi begitu mereka bertobat. Anaknya luar biasa. Itu bukan anak muda. Jadi jangan pernah engkau persembahkan kepada di luar Tuhan. Kalau bernajar kepada Tuhan lakukan. Jangan pula bernajar engkau kepada iblis dan setan. Karena Tuhanmu hidup. Tuhanmu. El Gibor. Elohim Gibor. Maha perkasa. Jadi engkau perkasa dalam mencari nafkamu. Dan selalu saya ingatkan Tuhan sudah menyediakan sebetulnya kebutuhanmu. Kebutuhan kita di dunia ini. Burung pipit saja dikasih makan. Ini tertulis di sini. Bunga batu dikasih keindahan. Jadi jangan bikin keindahan lagi dengan tato-tato. Sering saya bilang ini. Cukup indah engkau. Cukup ganteng. Kau bikin tato-tato. Dan lebih parah lagi wanita bertato. Karena tidak ada wanita di sini. Sampai ke bagian terdalam pun ditatoin. Itu sudah rahasia umum. Bisa saudara buka di Youtube. Hampir semua badannya dikasih tato dan sebagainya. Sudah dikasih keindahan. Kurang indah. Jadi belum selesai kawan. Bertobat jangan tambah lagi. Tuhan mengampunimu. Kalau engkau bertobat. Ya. Tetapi Tuhan sangat benci engkau robah. Apa yang sudah dikodratkan kepada kamu. Ya. Kalau zaman dulu memang. Ini najis kalau orang botak digunduni. Ini ada jahudi gak boleh digunduni. Harus. Dan harus pakai janggut kayak gini. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang agama jahudi harus berjanggut. Iya. Ini berdosa kalau disyukur. Itu gak boleh. Nah itulah saudara dan saya sudah dimerdekakan. Ibadahmu bukan ibadah secara lahiria lagi. Bukan potong korban lagi. Karena Tuhanmu. Juru selamatmu. Bukan Tuhan ya. Maaf saya. Juru selamatmu. Bukan Tuhan. Juru selamatmu sudah disembeli. Tuhan tidak pernah dikorbankan. Juru selamatmu sudah disembeli. Maka sampai sekarang orang yang percaya kepada dia. Tidak ada lagi korban-korban. Hampir tiap hari mereka itu potong. Kalau sedikitnya merpati loh. Bayangkan berapa banyak binatang saudara potong. Sikit bikin dosa potong merpati. Paling sedikit merpati. Kambing. Domba. Lembu. Dan apa. Kalau engkau kaya raya lembu. Itu beratnya sekarang ini. Ibadahmu bukan ibadah lahiria lagi. Tetapi ibadah kasih karunia. Kalau saudara dulu memperkosa. Langsung dirajam mati. Saudara mencungkil mata orang. Langsung dicungkil matamu. Ya. Cungkil matamu. Saudara mencuri langsung potong. Sampai sekarang. Berlangsung. Ya. Termasuk syariah Islam. Yang sampai sekarang juga berlangsung. Bukan di Indonesia. Tapi di sana. Jadi. Itu sama dulu hukumnya. Ya. Mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus. Juru selamatmu. Ada pengampunan. Ada pengampunan. Sekalipun engkau berjinah. Engkau tidak langsung dirajam. Ya. Apalagi suka sama suka. Ya. Apalagi suka sama suka ya. Ya. Tidak usah panjanglah. Nanti kita jaga kekudusan ya. Lari pula nanti antenanya. Amin. Sempat lari antenanya. Tidak kudus lagi ibadahmu. Amin. Terakhir. Sebelum kita. Menutup ibadah ini dengan roh Tuhan. Kasih komitmenmu kepada Tuhan. Biar ibadahmu jangan sia-sia. Saudara mau berdoa dengan kusuk. Dengan betul-betul. Agar khutbah ini. Betul-betul menguatkanmu. Mengajarimu. Sehingga engkau. Engkau rindu untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena tujuan engkau mengikut Yesus. Adalah lakukan kebenaran. Jangan sekali-kali engkau selalu mengatakan kau beragama Kristen. Agamamu tidak menyelamatkan kau. Tetapi kau mengikut Yesus kau selamat. Karena Indonesia harus ada agama. Saya sendiri kalau tidak diharuskan saya buang itu. Tidak ada agama saya. Tapi saya mengikut dia. Jadi bedakan agama dengan pengikut. Itu jelas berbeda. Jadi kalau saudara hanya beragama. Tidak usah beribadah pun kau tetap beragama Kristen. Amin atau amin? Amin. Tapi belum tentu engkau pengikutnya. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita nyanyi penutup. Coba request. Jangan hanya di KP. Saudara request. Ini rata-rata request ini. Oke mana lagu? Sejauh timur dari barat. Lalu terus. Engkau juga nusaku. Terus, terus. Jangan hanya di Kau pandang hina. Semua ya semua ya. Ayo. Sejauh timur. Ada di situ. Dari barat. Ayo kita nyanyikan. Bapak tiga ya. Bapak engkau sungguh baik. Kasihmu menimpa di hiruku. Bapak ku berterima kasih. Berkatmu hari ini. Yang kau sediakan bagimu. Kunaikan syukurku. Buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya. Kasih dan rahmatmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganku. Besar setiamu. Di sepanjang hidup. Nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Dengan sikap berdoa. Dan sambil engkau bernyanyi. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada dia. Jika ada dosa-dosamu yang tidak terampuni sampai sekarang ini. Akuilah kepada Tuhan dan minta pengampunan. Sebelumnya engkau harus mengampuni orang yang berdosa kepadamu. Sehingga dosamu terampuni. Tanpa engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tuhan pun tidak akan pernah sedikitpun mengampuni dosamu. Bapak engkau sungguh baik. Kasihmu melipat di hidupku. Bapak ku berterima kasih berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Kunaikan syukurku. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pentolonganku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi dengan nada tinggi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan kami mengaku saat ini. Kalaupun belum pernah kami mengaku bahwa Tuhan Maha Baik. Bahwa engkau peduli kepada orang-orang yang takut dan beribadah kepadamu. Dan engkau selalu mencari jiwa-jiwa yang jauh. Mencari orang-orang berdosa. Engkau tidak mencari orang kudus. Orang suci lagi. Namun itulah engkau datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Yesus namanya. Untuk orang boleh berkomunikasi dengan baik. Dengan bahasa manusia. Sehingga orang cepat mengenal pencipta langit dan bumi itu. Terima kasih atas besar setiamu Tuhan. Engkau mati buat kami. Agar dosa dari Adam dan Hawa Tuhan. Tidak melekat lagi kepada kami. Namun dosa yang kami perbuat saat ini. Ampunilah setelah kami Tuhan mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Kami tidak mau menyimpan dendam. Agar Tuhan mau mengampuni dosa kami. Mampukan kami Tuhan mengingat segala pelanggaran dosa kami. Yang belum kami akui kepadamu. Agar kami selalu mengingat dan menyerahkan itu kepadamu. Terima kasih Bapak. Atas ibadah kami saat ini. Berkatilah kuduskan sempurnakan. Hingga kesaksian-kesaksian yang kami sudah dengar Tuhan. Dari Femi Ote Dola. Orang Nigeria yang kaya raya itu. Boleh merasakan berkat Tuhan. Bisa merasakan kebahagiaannya saat dia. Mendengarkan perkataan anak kecil. Aku mau melihat wajahmu. Agar aku mengingat engkau di sorga. Dan aku mau mengatakan terima kasih. Atas kursi roda yang kau berikan kepada kami. Kepada aku saat ini. Ini kepolosan Tuhan. Mampukanlah kata-kata semacam ini. Ada pada kami. Biarlah kepolosan hati kami Tuhan. Rendah hati kepadamu. Kami merasa miskin kepadamu Tuhan. Agar engkau kayakan kami dengan pengajaran firmanmu. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan kebenaran pengajaran yang daripadamu. Sehingga kami semakin bergloria. Sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan engkau. Sungguh-sungguh masuk di dalam hidup pertobatan. Meninggalkan segala kejahatan si angkara murka itu. Terima kasih Bapak. Biarlah berkatmu yang kami terima saat ini. Berlangsung sekali lagi untuk semua saudara kami yang ada di sel ini tanpa terkecuali. Jika ada yang sakit Tuhan. Sempurnakan Tuhan apa yang dia makan dan minum. Sempurnakan firmanmu kepadanya agar terjadi mujijat dan kesembuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang jauh daripada kami. Biarlah engkau melawat mereka seperti engkau melawat kami sekarang ini. Dan berkati mereka seperti engkau memberkati kami. Kapulda wa Kapulda semua direktur, semua kasat. Dan semua polisi terendah sekalipun di Sumatera Utara ini Tuhan. Engkau juga menyertai mereka dalam tugas mereka untuk takut. Untuk menjalan kebenaran dan keadilan berdasarkan kasih. Terima kasih Bapak kami. Serahkan hidup kami malam ini dan hari esok dan selama-lamanya. Tuhan kami rindu berkatmu turun kepada kami. Berkat yang sama yang pernah engkau berikan kepada Abraham, Isaac, dan Yahud. Berkat yang sama yang engkau berikan kepada Musa. Dan Musa memberkati umat Israel. Terkala memimpin bangsa Israel. Tuhan berkat ini. Turunlah kepada kami dan kepada semua orang yang kami doakan. Sebelumnya Tuhan mampukanlah roh kami bersama roh Tuhan. Memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Juru Selamat kami. Bapak kami yang di surga. Digeluskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jari langsung terangmu dikubungi. Bapak surga. Beringatlah kami pada hari ini. Bapak kami yang punya. Dan langsung kami akan datang ke dalam kamu. Seperti kami yang sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Bapak Elohim Ilsebaw pencipta langit dan bumi. Memberkati dan menaungi engkau dan semua orang-orang yang kudohkan saat ini. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya. Diadapkannya wajahnya yang mulia itu kepadamu dan kepada semua orang yang engkau doakan. Sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Sampai mara nata Yesus datang kembali. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim.